Intro Episode 118 Kekecewaan Fajira Di kediaman Dirgantara, Fajira tengah memasak makan siang untuk Irfan. Ia berencanakan makan siang di kantor bersama dengan suaminya. Terdengar nyanyian yang merdu dari mulut ibu hamil itu diiringi dengan senyum manisnya yang khas. Ia terlihat memesona dan memancarkan aura kecantikan yang sangat luar biasa. Seret, au, aduh, sakit banget, rintihnya. Jari Fajira tanpa sengaja teriris oleh pisau yang tengah ia gunakan untuk mengiris bawang. Dengan jantung yang berdetak kencang, Fajira mencuci tangannya dan segera mengambil kotak P3K, lalu mencari plaster untuk membalut luka itu. Ia terdiam pikirannya berkelana dan tertuju kepada dua pria tampan yang sedang berada jauh darinya. Semoga saja tidak terjadi apa-apa dengan mas Irfan dan Fajri, ucap Fajira berusaha untuk menetralkan detak jantungnya. Ia kembali berkutar dengan bahan-bahan dapur itu dan menyelesaikan masakan dengan perlahan. Hampir 20 menit ia menyelesaikan acara masak-memasak itu. Fajira segera bersiap untuk pergi ke kantor Irfan agar bisa makan siang bersama dengan suaminya. Setelah selesai, ibu hamil itu segera melangkah menuju mobil yang sudah terparkir sambil menenteng tas yang berisi rentang makanan. Kita ke kantor mas Irfan, Pak. Baiknya, mobil perlahan keluar dari gerbang menuju kantor mewah dan megah itu. Senyum Fajira mengembang karena ia sudah begitu rindu dengan suami tampannya itu. Kenapa aku dengan muda jatuh ke dalam pesona kamu, Mas? Padahal dengan masa lalu kita yang begitu menyakitkan sekaligus membahagiakan itu, ingin rasanya aku menenggelamkan kamu ke dasar bumi. Tapi sepertinya Tuhan berkata lain, dengan waktu yang cepat kita bisa saling mencintai satu sama lain, batin Fajira masih tersenyum sambil mengusap perut buncitnya. 15 menit berlalu, mobil mewah itu perlahan berhenti di lubi perusahaan besar dan megah milik Irfan. Satpah membukakan pintu untuk Fajira dan membungkuk hormat kepada wanita cantik milik perlahan. Selamat datang, nyonya. Sapa, satpam ramah. Terima kasih, Pak. Ucap Fajira tersenyum manis. Ia melangkah dengan hati-hati menuju ruangan Irfan. Dengan wajah yang berseri, Fajira tersenyum kepada para karyawan yang menyapanya. Entah kenapa, hari ini ia begitu semangat untuk bertemu dengan suaminya. Sayang, I'm coming. Batin Fajira sangat tidak sabar. Para karyawan melihat Fajira dengan bergidik milu, karena ibu hamil itu terlalu bersemangat dan bahkan ia berjalan cukup cepat, karena ingin segera bertemu dengan pangeran masa depan itu. Ting, pintu lift terbuka, menampilkan Fajira dengan senyum yang semakin mengembang. Ia melihat sekretaris Fitri tengah berkutat dengan berkas-berkas yang ada di meja kerjanya. Siang, Mbak Fitri. Apa suami ada? Suamiku ada? Ucap Fajira tersenyum sambil meluarkan satu kotak makanan untuk sekretaris cantik itu. Eh nyonya, tuan dan sekretaris raya tadi pergi dengan buru-buru. Saya tidak tahu kemana mereka pergi, nyonya. Maaf dan terima kasih, ucap Fajira sopan. Kemana kamu, mas? Batin Fajira. Fajira terdiam, ia merasa kecewa dengan kenyataan yang tak sesuai dengan harapannya. Saya masuk dulu ya, Mbak. Ucap Fajira kembali melangkah dengan perasaan kecewa. Eh iya nyonya, terima kasih untuk bekalnya. Iya sama-sama. Fajira masuk ke dalam ruangan yang kosong itu dengan sempurat kecewa. Ia duduk di sopa besar yang ada di sana. Hup, kemana kamu, mas? Fajira mengambil ponselnya dan menghubung Irfan. Tut, tut. Panggilan terhubung kepada Irfan namun suatu panggilan terlewati begitu saja tanpa ada respon sedikitpun. Apa kamu ada rapat penting? Tungben, kamu nggak ngasih aku kabar, mas? Perlahan, emosi buhamil itu mulai tidak karuan. Fajira kembali menelpon Irfan tepat pada dering pertama laki-laki itu mengangkatnya. Halo, sayang. Ucap Irfan gugup sambil berbisik. Kamu di mana, mas? Kenapa bisik-bisik seperti itu? Tanya Fajira mengernyit. Aku lagi di kamar mandi, sayang. Ada apa? Jantung Irfan semakin berdetak lebih cepat. Aku lagi di kantor, sayang. Kamu di mana? Aku pergi nggak bilang-bilang? Tanya Fajira kesal. Maaf, sayang. Aku tadi buru-buru jadi nggak sempat mengabari kamu. Huh, padahal aku sudah masak, mas. Aku juga lagi pengen makan sambil disuapi kamu. Ucap Fajira cemberut dan tidak lagi bisa menyembunyikan kecewaannya. Maaf ya, sayang. Kamu makan saja dulu ya. Aku pulangnya nggak sore. Apa aku tunggu di sini saja? Tunggu di rumah saja ya, sayang. Ucap Irfan lembut. Tapi kangennya sekarang. Rengek Fajira. Sayang, nanti waktu aku pulang kamu boleh manja-manja sepuasnya ya. Jantung Irfan semakin tidak berirama. Ya sudah, kalau gitu aku ke sekolah Fajri saja. Nanti sekalian pulang sama pria kecilku. Jangan. Teriak Irfan. Kok kamu teriak, sayang? Ucap Fajira kaget. Eh, maaf sayang. Kamu istirahat saja di rumah ya. Biar Fajri aku jemput nanti. Ucap Irfan lembut dengan suara yang bergetar. Kenapa? Kamu baik-baik saja kan, mas? Baik, sayang. Habis ini pulang ya. Jangan keluyuran. Ya, aku tunggu di rumah secepatnya ya. Ya, sayang. Jangan lupa makan ya. Ya. Baik, sayang. Ma. Tut. Fajira kembali melangkah keluar dari ruangan Irfan dengan wajah yang tertekuk. Mbak, aku pulang dulu ya. Ucap Fajira tanpa memandang sekretaris seksi itu. Eh, iya nyonya. Apa perlu saya antar? Terima kasih, tapi saya bisa sendiri, mbak. Mari. Fajira berjalan dengan wajah murung. Ia sedikit memikirkan perkataan Irfan ketika berada di dalam lift. Mas Irfan bilang akan pulang sore hari. Sekalian jemput pacri. Bukannya pengalaman kecilku pulang sebelum jam 2. Sementara sekarang sudah 2 pukul 12.15. Semoga gak ada yang kamu tutupi, mas. Batin Fajira curiga. Ia memilih segera pulang dan berstiri. Sementara sejenak agar emosinya bisa kembali stabil. Fajira menelponnya. Saya khawatir sekarang. Sehingga pacri sudah diperbolehkan pulang dengan syarat. Ia harus memeriksakan cediranya secara berkala. Irfan bernafas lega mendengar kondisi anaknya yang tidak mengalami hal yang serius. Namun masih terselip rasa takut di dalam hatinya. Bagaimana ia akan mengatakan ini kepada Fajira nanti? Sepertinya aku harus segera menghubungi dokter kandungan agar bisa mewanti-wanti keadaan Fajira. Apa aku juga harus memanggil ambulans agar Fajira bisa dilarikan ke rumah sakit dengan cepat? Batin Irfan berdialog. Mereka segera berjalan keluar dari rumah sakit. Rai terlebih dahulu mengurus administrasi Fajri sementara Irfan membawa pria kecil yang sudah terlelap itu menuju mobil. Mereka segera pulang ke rumah dengan perasaan takut yang semakin mendera. Hingga mobil mendarat di alaman rumah itu. Dan hal yang sangat tidak diduga oleh Irfan adalah Fajira juga baru sampai di sana dan hendak keluar dari mobil. Mas, ucap Fajira senang sambil berjalan mendekat ke arah suaminya. Namun sejurus kemudian Fajira mematung ketika matanya menangkap sesuatu yang berbeda dari anaknya. Dek, Fajri.